Biasanya kami kalau menutup bagus bisa ambil Rp26.000 atau Rp27.000. Jadi dengan kadar air ini Rp7.500. Terima kasih telah menonton! Selamat malam, Balaupun Nadi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini proses sortir ini yang dikategorikan unggul atau yang terbagi itu yang gimana? Jadi sortir bahasa kerennya yang dinamakan sortasi. Jadi memilih, memilah milihkan antara biji yang bagus, yang mungkin yang sangat bagus dan yang kurang bagus. Biasanya yaitu untuk memilah mulih antara biji-biji yang bagus dan tidak bagus. Terutama kita lihat dulu biji soklat sebelum kita pilih. Jadi kalau terlalu banyak biji yang bagus, maka yang kita ambil dulu adalah yang jelek. Dalam artian yang jelek ini yang kepek, yang kepek, yang enggak ada isinya. Terus walaupun besar, tapi ada sedikit jamurnya. Terus yang luka, ini dianggap enggak bagus. Jadi tujuannya sortasi atau sortir itu memilah milih barang yang baik dan tidak baik. Itu Mas Baisal. Itu harganya sendiri itu di pasaran itu relatif stabil atau gimana Pak? Jadi kalau kita melakukan sortasi, ini yang jelas harga di pasaran ini berbeda dengan kita menjual asalan. Karena di pabrik sendiri, di pabrik-pabrik soklat, ini ternyata ada karyawan sendiri. Kalau seandainya petani ini menjual asalan, di pabrik itu ada orang yang bagian memilih. Ada soklat yang mutu bagus, kurang bagus, ini ada bagian sendiri. Jadi kalau kita selaku petani ini melakukan sortasi, otomatis daya jual belinya ini lebih tinggi. Apalagi petani sudah diajari bagaimana cara untuk melakukan fermentasi. Jadi soklat asalan dengan soklat fermentasi, walaupun sama-sama di sortasi, yang jelas lebih mahal yang di fermentasi. Karena apa? Di fermentasi yang jelas, karena kalau di fermentasi itu dalamnya itu merongga, otomatis kegeringannya pun sampai ke dalam. Jadi kalau di fermentasi itu di dalamnya merongga seperti ini, otomatis sampai keringnya itu sampai ke dalam. Nah, di fermentasi juga menghilangkan rasa asam. Rasa asam di dalam coklat, otomatis daya jual di fermentasi ini beda jauh kalau dibandingkan dengan yang di jemur asalan. Itu Mas Faisal, kenapa kok sekarang petani di Dusun Talangsari ini melakukan fermentasi. Terima kasih Mas Faisal, mungkin ada lagi yang berikutnya. Untuk perawatan mungkin ya, untuk pesan-pesan untuk petani yang belum mengerti tentang fermentasi bisa dijelaskan. Jadi untuk fermentasi, kalau kita melakukan panen, setelah melakukan panen kita pecah terlebih dahulu. Habis kalau sudah pemecahan selesai, ini alhamdulillah kalau di kelompok tani ini sudah dibagi kotak-kotak fermentasi. Seandainya petani belum punya kotak, bisa kotak digantikan dengan sak karung plastik. Nah, jadi setelah dipecah, terus biji-biji ini dimasukkan ke karung plastik, terus ditutup rapat. Tapi karung plastik ini harus diletakkan di sesuatu yang sekiranya air yang ada di dalamnya, termasuk air coklat ini bisa menetes. Otomatis diganjel kayu atau apa, dikasih alas kayu atau apa, yang penting bisa menetes. Dan kalau di dalam sak plastik itu kira-kira bebotnya yang dimasukkan itu 10 kilo, otomatis untuk beban yang dibuat menindih coklat itu ya beratnya kurang lebih 10 kilo. Itu akan menghasilkan hasil yang sangat normal. Dan fermentasi itu dilakukan 5 hari, 5 malam. Paling enggak kalau suhu panas bisa 4 hari, 4 malam. Dalam satu hari semalam ini dibalik. Nah, dibalik mungkin satu hari semalam posisi tetap, terus satu hari semalam lagi bisa dibalik. Jadi air yang di dalamnya ini bisa tuntas semua. Itu Mas Faisal. Terus lagi walaupun belum ditanyakan penjemuran. Nah, penjemuran ini diharapkan dimohon ini dijemur di tempat yang bersih. Karena apa? Coklat ini dikonsumsi oleh keluarga kita, oleh anak-anak kita, terutama penggemar ini. Coklat ini adalah anak-anak kita. Dan coklat ini bisa dikatakan sebagai menu makan yang sangat sehat. Maka petani, kelompok tani yang ada di talang sehari ini sudah dianjurkan penjemuran ini harus di tempat yang bersih. Itu gitu Mas Faisal. Terima kasih. Untuk penjemuran Mas Faisal, lagi ini kalau panas matahari ini mungkin jam 8 sampai jam 3, ini normal penjemuran ini 5 hari, 5 hari bisa kering. Itu Mas Faisal mungkin. Jadi kami selaku petani juga menampung dari para petani. Kebetulan kami di kelompok tani dibunjuk sebagai bagian pemasaran. Jadi mengirim barang ke perusahaan. Biasanya kami sudah bermitra dengan kelompok tani yang mengelola coklat, memproduksi coklat, ini di Mojoperto. Jadi untuk coklat yang fermentasi, ini biasanya kami kalau menutup bagus bisa ambil 26 atau 27 ribu. Jadi dengan kadar air ini 7,5 persen. Jadi kalau misalnya enggak mencapai 7,5 persen, maka mungkin harga bisa berubah. Bisa 25, 24. Tapi kalau asalan, ini kalau asalan mutu bagus ini ambilnya ya 21, 22. Itu pun dengan kadar air juga sama, 7,5 persen. Itu Mas Faisal. Jadi kami siap menampung. Kebetulan kami juga dibunjuk sebagai bagian pengiriman, bagian pemasaran boleh rekan-rekan semua kelompok tani di desa Rien Kembar. Nah untuk terlebih jelasnya untuk daerah desa Rien Kembar, kalau Anda mempunyai lahan coklat, bisa ditampung di rumahnya Pak Ponadi. Itu dusun Talang Sari, ya. Dusun Talang Sari untuk kawasan Rien Kembar. Tidak usah. Ada untungnya bagi warga desa Rien Kembar dan petani Mas Faisal. Jadi sudah disepakati kami dalam pengiriman. Ini kami mendapatkan keuntungan seribu per kilo. Seribu per kilo, tapi potongan ke kelompok yang titip coklat ke kami, yang karena saya bagian pengiriman, seribu lima ratus, yang lima ratus dibuat kas kelompok tani. Jadi tetap petani kita punya kas karena untuk membesarkan kelompok tani, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tak terduga, lain-lain dan sebagainya. Maka tujuan kami, kami siap ditunjuk bagian pemasaran, walaupun seribu rupiah per kilo bagian pengiriman. Yang penting ada keuntungan ke kelompok, yaitu lima ratus per kilo. Kita bisa bayangkan seandainya kita bawa satu ton, berarti kelompok tani bisa punya keuntungan lima ratus ribu. Wadahal di desa hari ini kembar, satu minggu bisa menyampai pengiriman satu ton. Makanya kami mohon kepada petani-petani agar petani kita, kelompok tani kita semakin maju bisa bergabung dengan kami. Terima kasih mas Faisal. Satu lagi nih pak, apakah kelompok tani ini khusus untuk coklat atau yang lain-lainnya? Kopi, cerita, dan lain-lain. Kalau kelompok tani ini bermacam-macam varietas yang ditangani mas Faisal, ada petani kopi, petani singkong, petani tebu, padi, dan sebagainya. Tapi yang terbentuk seperti ini kami ditunjuk sebagai pemasaran, terus sudah bermitra dengan pengelola di kompok tani di Mojokerto. Ini yang kakao, ini yang coklat ini mas Faisal. Kalau kopi, ini kemarin juga ada pelatihan kopi, tapi belum terbentuk, belum terorganisir siapa bagian pemasaran. Yang jelas ke depan untuk kopi juga dilakukan seperti itu. Karena yang membidangi kemarin ini PT Asal Jaya. Jadi kalau sudah terbentuk, bisa melakukan sortasi, bisa menentukan biji mutu yang baik. Insya Allah PT Asal Jaya memberikan kepercayaan, mungkin juga akan diberi harga yang tinggi, mungkin bisa bermitra kontrak harga, karena sudah ada kepercayaan. Mungkin seperti itu untuk kopi Mas Faisal. Terima kasih. Ini yang dijemur asalan, ini yang sebelum dijemur dilakukan permentasi. Jadi sewalaupun kelihatannya sama-sama bagus, sedikit ada warna hitam-hitamnya yang dipermentasi, tapi kalau kualitas lebih baik yang dipermentasi. Untuk membedakan yang dijemur biasa, ini di dalam coklat ini padat. Padat seperti itu. Atau bahasa kerennya di dalam percoklatan ini seletih. Bisa dikatakan kadang-kadang di dalam permentasi tidak berhasil, itu bisa dikatakan seletih. Nah, kalau yang permentasi, yang permentasi, ini di dalamnya ini merongga. Nah, kelihatan. Nah, merongga. Jadi, dari segi bau, ini sudah tidak ada, bau asamnya sudah tidak ada. Ini masih untuk mengeredakan antara permentasi dan jemuran asalan biasa tanpa permentasi. Nah, seperti ini. ini yang yang asalan tetap padat dan jalannya tetap padat. Ini yang permentasi. Berarti ya, tujuan untuk permentasi itu adalah untuk meronggakan isinya. Ya, meronggakan isinya. Jadi, tingkat kadar air ini benar-benar memenuhi keseratan yang diminta oleh pengelola Nah, cukup sekian, Pak. Penjelasannya untuk KKW ini. Semoga petani kita semakin modern, semakin maju untuk ke depannya. Oke, terima kasih. Atas kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.